Ya Pak Mirsa, masih mengenai upaya menjaga lingkungan, langkah pemerintah menggiatkan penggunaan energi terbaruka semakin konsisten. Ya, salah satunya adalah melalui kendaraan bertenaga listrik. Kendaraan bertenaga listrik ini akhir Agustus lalu mulai mengaspal di jalanan ibu kota. Meski bukan hal baru, namun realisasi kendaraan bertenaga listrik ini menjadi langkah besar atas wujud komitmen Indonesia menekan emisi gas rumah kaca. Target pemerintah hingga tahun 2020, kendaraan listrik mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 sampai 41 persen. Upaya menekan emisi gas rumah kaca ini agar Indonesia bisa keluar dari daftar 10 negara penghasil emisi tertinggi di dunia. Keseriusan pemerintah pun dibuktikan dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi Rodo tanggal 8 Agustus 2019 itu, empat hari kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang. Dalam belei tersebut ada beragam insentif bagi mereka yang ingin membuka usaha terkait kendaraan bertenaga listrik. Seperti tercantum dalam pasal 17 ayat 3 yang menyebutkan, ada 11 penerima insentif terkait program percepatan kendaraan transportasi listrik berbasis baterai, seperti yang melakukan investasi pabrik, pengembangan riset, penyewa baterai untuk sepeda motor listrik, penyedia infrastruktur pengisian listrik umum, hingga angkutan umum atau perseorangan yang menggunakan kendaraan listrik. Selanjutnya di pasal 19 disebutkan ada 14 insentif fiskal untuk program percepatan kendaraan berbasis baterai listrik, diantaranya biaya masuk impor kendaraan listrik dalam keadaan terurai lengkap atau tidak, serta komponen utama untuk jumlah dan jangka waktu tertentu. Ada pula insentif berupa pajak penjualan atas barang mewah serta pembebasan pajak pusat dan daerah. Pemerintah juga memberi insentif biaya masuk untuk impor mesin, barang, dan penangguhan biaya masuk dalam rangka ekspor. Ya kita mendorong supaya kita juga menggunakan mobil atau motor yang betul ramah lingkungan. Dan kebetulan ke depan ini akan banyak lokal kontennya di situ. Misalnya baterai akan buatan dalam negeri, litium baterainya, karena kita punya materi yang sangat banyak. Dan sudah dimulai, bukan tidak dimulai ini. Terus kemudian kalau mobilnya sendiri kan tidak terlalu repot itu karena hanya baterai dengan anu saja. Kontrol unit saja, tidak punya ada transmisi segala macam dia kan. Terbitnya aturan kendaraan bermotor listrik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri baterai listrik yang menjadi komponen utama kendaraan elektrifikasi. Pasalnya 60 persen keberhasilan mobil listrik bersumber pada komponen baterai. Hingga kini sudah empat perusahaan otomotif yang berkomitmen mengembangkan mobil listrik dan mulai beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews merupakan dalam NBA Media